Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam Budi Luhur Pertemuan lagi dengan saya Di video pertemuan kelima belas Atau di video terakhir Jadi minggu depannya kalian sudah was Mata kuliah pemograman berantasi objek Yang akan membahas tentang Next class Jadi next class itu apa Next class itu seperti namanya Yaitu kelas yang berada Di dalam kelas lainnya Jadi di dalam kelas itu ada kelas lagi Nah Di dalam next class ini Ada dua macam Ada static next class dan juga ada non-static Next class Nah kalau dalam kelas diagram itu bisa digambarkan Jadi kayak gini Jadi ada kelas luarnya Kemudian ada next classnya Lalu dihubungkan dengan Garis dan di sebelah kanan Apa Outer classnya itu ada Tanda tambah yang di lingkaran Seperti itu Nah sintak umumnya seperti ini Jadi ini bukan sintak yang baku ya Jadi tergantung dari jenis next classnya apa Yaitu kelas nama outer classnya apa Kemudian kurung kurawal Lalu daftar statement outer classnya bagaimana Lalu ada lagi kelas nama next classnya apa Atau nama inner classnya apa Lalu kurung kurawal lagi Daftar statement next classnya Itu sintak umumnya Nanti untuk sintak bakunya Itu bergantung dari jenis next classnya Next class itu bermacam-macam Nah yang pertama adalah Static next class Static next class ini Jadi pada sebagian literatur Menyebutkan bahwa Static next class itu adalah Bagian dari inner classnya Nah jenis next class ini Sebenarnya hanyalah top level kelas Yang disarankan Disarankan atau next Di dalam kelas lainnya Nah kalau dalam pemograman Ini merupakan inner class Yang memiliki modifier static Nah dia tidak Memerlukan instansiasi Atau objek ya Dari outer classnya Nah Bentuk Bentuk static next class ini Merupakan bentuk default Dari next class pada Kotlin ya Yang perlu diingat bahwa Tidak seperti java Kotlin tidak mengenal kata kunci static ya Jadi tidak perlu mengenal kata kunci static ya Kotlin sudah menganggapin bahwa Itu adalah static next class ya Nah sintaknya seperti ini ya Jadi ada file atau file Lalu objek next class Kemudian titik 2 Nama outer class Lalu titik Lalu nama static next classnya apa Ya sama dengan Nama outer class Titik nama static next classnya apa Lalu Buka kurung Daftar konstruktornya kalau ada ya Nah bagian yang saya kasih kotak itu Sifatnya opsional ya Jadi bisa langsung sama dengan aja ya Karena sudah jelas ya Tipenya apa Nah contoh programnya seperti ini ya Jadi di dalam kelas master 13 itu Ada lagi kelas baru ya Nah kelas baru ini merupakan static Static next class ya Di dalam kelas baru ini adalah Ada metode namanya tampil ya Coba aja di ketik lalu jalankan Kemudian ada Non static next class ya Nah ini juga disebut sebagai Inner class ya Ini non static next class ini Merupakan member dari outer class ya Nah sintak umumnya Sama kayak tadi ya Cuma bedanya adalah Kita ganti saja Nextnya menjadi inner Nah disini Sebelum kita Menyebutkan nama kelas innernya ya Kita harus memberi kata inner ya Sebelum kelasnya itu inner Jadi inner class Lalu nama inner classnya apa ya Untuk membedakannya dengan kelas induknya Nah jenis-jenis dari inner class ini adalah Regular inner class ya Kemudian metode local inner class ya Lalu ada anonymous inner class ya Dan terakhir adalah Ini menurut sebagian literatur adalah Static next class ya Sudah kita bahas tadi ya Jadi kita terlalu lagi Ngebahas yang keempat ini ya Kita cukup bahas yang tiga awal saja Yang akan kita bahas pertama adalah Regular inner class ya Jadi Regular inner class ini merupakan Inner class yang pada umumnya Jadi sintaknya sama seperti tadi ya Nah aturan penggunaannya adalah Objek itu bisa mengakses Dengan modifier private ya Pada outer classnya Jadi modifier private itu bisa diakses oleh inner class ya Tidak dapat memiliki member dengan modifier static ya Kalau di Kotlin tidak jelas ya Tidak jelas ya mana yang static mana yang tidak Tapi membedakannya adalah Ada kata kunci komponen objeknya ya Nah untuk membuat objek dari inner class ini Harus terdapat objek dari outer class tersebut ya Jadi tidak ada pengecualiannya ya Mau kelas apapun harus ada Objeknya dari outer class dulu Baru sebutkan inner classnya apa Nah aturan perunjukannya ya Jadi kalau mau merujuk pada dirinya sendiri ya Maksudnya pada inner classnya itu sendiri Maka kita bisa menggunakan Revensi this ya Atau bisa tuliskan sebagai Nama outer classnya apa Lalu nama inner classnya apa Lalu this ya Antara kata-kata itu dipisahkan oleh tanda titik Kemudian untuk merujuk pada objek Atau member pada outer class itu Dari dalam inner class itu bisa digunakan Revensi nama outer class Dot this ya Seperti itu Nah sintak instansiasi objeknya seperti ini ya Jadi ada kelas nama outer classnya apa Lalu ada fun nama metodenya apa Kemudian ada var atau val Lalu nama objeknya apa Lalu nama inner classnya apa Sama dengan nama inner class Tanda kurungnya ya Nah nama inner class Data titik 2 sama dengan itu Sifatnya opsional ya Karena sudah jelas Baru kemudian ada Setelah nama metode ini Atau sebelumnya Yaitu Nama inner classnya apa Baru kemudian statement Yang milik inner class tersebut Nah kalau dari luar outer class ya Sintaknya adalah Var atau val Nama objek outernya Lalu nama outer classnya apa Itu juga opsional Sama dengan nama outer class Kemudian var atau val Nama objek innernya Lalu nama outer class Nama inner classnya apa Dipisahkan oleh titik Sama dengan Nama outer object Dot nama inner classnya Dalam buka kurung Tutus kurung ya Dipisahkan oleh titik Jangan lupa ya Antara outer dan innernya Nah ini contoh programnya ya Jadi disini ada kelas mahasiswa 14 ya Di dalamnya ada sebuah Regular inner class ya Namanya Baru Nah lihat aja deklasinya ya Untuk deklasi di fund mainnya Val MHSnya seperti biasa ya Karena itu outer class Nah yang beda adalah Ketika val BR ya Ada objek namanya BR ya Itu di deklasikan dengan cara Diberi nilai dengan cara MHS nama objek yang di outer classnya itu Dot baru ya Baru itu adalah nama inner class dari mahasiswa 14 ya Sedangkan MHS adalah Objek dari mahasiswa 14 ya Jadi kalau kita mau buat objek BR dari kelas baru itu Caranya adalah seperti itu ya Kemudian ada metode lokal inner class ya Jadi metode lokal inner class ini adalah Inner class yang dideklasikan di dalam sebuah metode Nah sebagian literatur itu menyebutnya juga Menyebutnya sebagai lokal class ya Jadi lokal class dan juga ini itu sama artinya ya Objek dari kelas ini dia bisa Hanya bisa diinsentiasi dari dalam Metode yang mendefinisikan Atau mendeklasikan kelas tersebut Nah Hak akses objek dari Metode lokal inner class ini adalah Dia bisa mengakses seluruh member dari outer classnya ya Termasuk member yang memiliki akses private Bisa mengakses variable lokal ya Termasuk parameter dari metode Tempat akses tersebut didefinisikan ya Kecuali kalau Variable tersebut didefinisikan sebagai Immutable ya dengan kata kunci Val ya Kemudian diklasi Tersebut tidak berarti membuat objek di luar Dari metode yang dipendekasikan kelas tersebut ya Dia tidak akan membuat objek ya maksudnya ya Tidak akan membuat objek dari luar Dari metode yang mendeklasikan kelas tersebut ya Sehingga solusinya adalah Mau gak mau Harus membuat objeknya Dari suatu tempat di dalam metode Dan setelah definisi inner classnya ya Nah jika didefinisikan dalam static method Maka kata tersebut tidak akan dapat mengakses member non-static ya Jadi outer classnya Nah contoh programnya seperti ini ya Jadi di dalam metode tampil milik mahasiswa 15 ini Ada sebuah inner class baru ya Jadi ada kelas lokal istilahnya ya Kelas lokal di dalam metode tampil milik mahasiswa 15 Seperti itu Kemudian ada anonymous inner class ya Anonymous inner class ini adalah inner class ya Yang dideklasikan tanpa nama kelasnya Jadi nama kelasnya tidak perlu disebutkan ya Penerapan dari anonymous inner class ini adalah Dia menjadi sub-kelas dari suatu kelas yang telah dideklasikan sebelumnya ya Kemudian menjadi kelas Yang memperimplementasikan sebuah interface ya Nah itu inner class ya Nah kalau di dalam kotlin itu disebut sebagai anonymous object ya Nah dia tidak ada penyebutan tipenya ya Jadi nilai dalam petik ya Jadi bukan nilai dalam adres sebenarnya ya Nah sifatnya dari anonymous inner class ini adalah Dia tidak dapat secara bersamaan menjadi sub-kelas dari sekelas yang telah dideklasikan Dan juga menjadi kelas yang memperimplementasikan suatu interface ya Tujuan utama dari anonymous inner class ini adalah Meng-overwrite satu atau lebih metode dari super-kelas Atau memperimplementasikan semua metode dari suatu interface ya Dan juga dia tidak dapat memperimplementasikan lebih dari sebuah interface ya Walaupun dalam kotlin itu sebuah kelas itu sebenarnya bisa memperimplementasikan sebuah Atau lebih interface ya Tapi kalau khusus untuk anonymous inner class ini dia hanya boleh mengeplementasikan satu buah interface saja ya Nah cara membuatnya adalah Dia selalu membuat sebagai bagian dari suatu statement ya Nah ini merupakan salah satu bentuk dari polymorphim ya Polymorphim ini jadi dia merupakan metode yang dapat dipanggil ya merupakan metode yang dideklasikan di super-kelas atau interface-nya ya Dapat juga dideklasikan metode yang tidak ada di super-kelas atau interface-nya ya Nah dia dapat diletakkan sebagai argumen dari suatu metode ya Nah jatuh programnya seperti ini ya Jadi disini ada kelas yang namanya mahasiswa 16 ya Lalu ada metode yang open ya namanya tampil Kemudian di fundamentnya ada variable namanya mahasiswa Nah mahasiswa ini dia tidak ada tipenya ya Langsung ada nilai ya yaitu objek mahasiswa 16 ya Artinya adalah sebuah kelas anonimus ya Yang mewarisi kelas mahasiswa 16 ya Seperti itu ya Jadi nama kelasnya tidak diketahui yang mewarisinya Tapi dia mewarisi mahasiswa 16 seperti itu ya Oke untuk video kali ini cukup sekian ya Mudah-mudahan kalian sukses semua Nanti di ulasnya ya Jangan lupa ya belajar yang benar Mudah-mudahan kalian bagus-bagus semua ya Sampai jumpa nanti kalau ada kesempatan di mata kuliah yang lain ya Mudah-mudahan kita bisa bertemu di mata kuliah yang berbeda ya Jangan mata kuliah yang sama lagi Kalau mata kuliah yang sama berarti kalian tidak lulus ya Saya disampai sini Mohon maaf kalau selama ada kesalahan Dalam penyampaian materi Silahkan tinggal komentar ya Kalau ada yang ingin ditanyakan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam beri luhur Selamat menikmati